Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dialah pengasih dan penyayang Kepada semua insan Janganlah ragu atau bimbang Kepada keagungan Tuhan Betapa melepasannya Pencipta alam semesta Pemirsa terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu Tadi sudah ada pertanyaan kedua dari Ibu Dian Kita langsung jawab saja ya Ibu ya Jadi mungkin ini lebih kepada etika pakaian pada saat melaksanakan ibadah sholat gitu ya Silahkan Pak Ustaz Ya baik apa hukum kita menggunakan menutup aurat Tapi mungkin masih transparan gitu ya Ya berarti dia tidak menutup aurat Jadi boleh saja mungkin tadi Ibu habis mandi Kemudian Ibu tidak pakai lagi mungkin baju ya Langsung pakai mukana sah Sah selama mukana tidak transparan tidak menampakkan aurat Karena ketika dia transparan berarti dia menampakkan aurat Jadi ukurannya masih nampak transparan atau tidak Kalau dia tertutupi tidak transparan tidak berbentuk tubuh maka sah Tapi ketika mukana tipis kemudian transparan masih nampak bayangan dari dalamnya Maka itu berarti belum menutup aurat maka sholatnya tidak sah Tidak boleh berpakaian seperti itu ya Pak Ustaz Iya betul Jadi memang betul-betul etika kita pada saat melaksanakan ibadah itu juga harus diperhatikan ya Pak Ustaz Kan ada perintah Allah dalam Quran Surah Al-A'raf itu kan Ayat 31 Ya Bani Adam khudu zinatakum indakul di masjid Wahai anak Adam ambillah pakaian terindahmu setiap kali kau ke masjid Ketempat sujud Jadi setiap kali sholat itu pakailah pakaian yang indah Dan itulah mulianya kita Jadi menghadap Allah Allah pun mengajarkan pakai pakaian yang zinah Perhiasan paling indah Pakai pakaian yang paling indah Sebagaimana kita akan menghadap orang yang terhormat Maka begitu juga kita adab Ini bagiannya dari adab Memakai pakaian yang paling indah Dan itu Allah ajarkan Jadi setiap kali mau ke masjid Masjid itu artinya tempat sujud Artinya setiap kali mau sholat pakailah pakaian yang terindah Terbaik Terindah begitu ya Pak Ustaz Saya juga dulu waktu umroh tahun 2015 itu punya teman Sama-sama umroh Udah tua juga udah nenek Pak Ustaz Jadi setiap kali beli selendang baru Beli baju baru Itu dia pakainya sholat dulu Masya Allah Udah sholat baru lah boleh pakai yang lain-lain Jadi pada setiap sholat itu dia ganti-ganti terus Pak Ustaz Bukan cuma mau kena itu Jadi apa yang dia beli Apa yang terbaru bagi dia itu langsung pakai untuk sholat Dan luar biasa ya Pak Ustaz Iya Oke baik kita masih punya waktu sekitar 5 menit Kami persilahkan Masih boleh untuk bertanya Baik ya Ini Pak Ustaz Jadi kalau kita memang betul-betul memahami begitu ya Tentang sholat dan juga mi'raj Dan juga tentang ibadah sholat 5 waktu ini tadi Artinya memang mungkin akan sangat menyesal sekali ketika kita meninggalkan sholat Nah menurut Pak Ustaz bagaimana ini Di generasi kita saat ini Terutama anak-anak kita Yang agak sulit untuk melaksanakan ibadah sholat Terutama anak-anak ABG Begitu ya Mungkin Pak Ustaz punya ilmunya Untuk dibagi kepada ibu-ibu disini Bagaimana supaya anak-anak tersebut bisa sadar Begitu melaksanakan sholatnya Sesuai dengan keinginannya Bukan dipaksa atau disuruh dulu oleh orang tuanya Pertama kami itu pernah Mbak Ranti Surpay kecil-kecilan di kelas kan Bertanya kepada anak murid ini ada sekitar 35 Tanya satu-satu Sholat subuh enggak Dari 35 itu yang sholat subuh itu ada 6 orang Dari 35 Dari 35 hanya 6 orang Jadi 29 itu tidak Dan setiap kelas yang kami surpay itu Tidak pernah lebih dari setengah yang sholat Artinya kurang itu dari setengah Dan ternyata lebih banyak yang tidak sholat Kemudian kami tanya satu-satu kepada anak ini Ini anak jenjang SMP Karena mereka sudah wajib sholat Tidak SD Jadi tanya satu-satu Kenapa tidak sholat? Rata-rata alasan mereka Kesiangan Alasan mereka itu rata-rata kesiangan Kesiangan artinya tidak dibangunkan oleh orang tua Mereka tidak ngekos Mereka tinggal sama orang tua Langsung kesimpulan saja berarti nanti Pak Ustaz Karena waktunya tinggal dulu Jadi ternyata Maaf ya Pak Ustaz Yang salah itu adalah orang tua Jadi kita orang tua Anak itu tidak salah Yang salah adalah Orang tua yang tidak mengajarkan anak sholat Memaksa anak sholat Itu harus dipaksa Maka kata Nabi Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun Pukul kalau 10 tahun Tidak tak mau sholat Jadi artinya sholat itu harus ada paksaan Ketika kita membiarkan anak kita tidak sholat Berarti kita memasukkan diri kita ke neraka Coba bayangkan ketika maaf rumah kita Nauzubillah kebakaran Apa yang akan dilakukan orang tua kepada anak? Pas langsung menyelamatkan Pasti dia akan menyelamatkan anaknya Dia akan gendong anaknya Dia lempar anaknya Itu api dunia Orang tua begitu takut Anaknya agar jangan sampaikan api dunia Ini tidak sholat Orang tua santai Oh padahal itu api neraka jaminannya Tapi orang tua santai Maka inilah salah satu kesalahan mindset kita orang tua Menganggap sholat itu tidak penting Jadi anak itu sebenarnya tak salah Ketika orang tua memaksakan anaknya sholat Maka untuk anak biarlah Awalnya terpaksa-terpaksa Tapi dia insya Allah karena dia terbiasa Kemudian yang kedua Setelah memaksa baru pahami kepada anak Nah sholat ini bukan karena ayah Sholat ini bukan karena orang tua Tapi sholat ini karena kebutuhan Kita yang butuh Allah Allah tak butuh sholat kita Kita tak sholat tak ngaruh kepada Allah Kita pun sholat tak ngaruh pada Allah Tapi kita butuh Allah Sholat butuh kepada Allah Itulah sholat menyembahnya Karena perintah Allah untuk menyembahnya Jadi itulah Kalau kita mungkin salahkan Bukan anak yang salah Tapi adalah orang tua yang tidak memaksakan anaknya sholat Seolah-olah orang tua tadi tidak memahami hadis Nabi Jadi kan kata Nabi suruh anakmu sholat Maka orang tua berdosa ketika anaknya tidak sholat Yang berdosa siapa? Orang tuanya Maka inilah yang harus kita sama-sama memperbaiki bahwa Ada kewajiban orang tua apa? Mengajarkan anak sholat Berdosa sepanjang umur orang tua Ketika orang tua tidak mengajarkan anak itu sholat Baik Pak Ustadz Sudah terima kasih banyak Ya sama-sama Mbak Ranti Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir bersama kami dalam acara Muti Rokolbu hari ini Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan ibu-ibu dari Majelis Talim Anaba Terima kasih sudah hadir dan juga terima kasih banyak untuk partisipasinya Dan pemirsa demikian acara Muti Rokolbu kita hari ini Yang tadi kita angkat tentang hikmah Isra dan juga Meraj Tadi juga banyak pertanyaan lebih fokus kepada ibadah sholat lima waktu ya Pak Ustadz Karena memang itu perintah yang diberikan begitu kepada Nabi Muhammad SAW Untuk kita semua umat Nabi Muhammad Dan itu wajib dilakukan ketika kita balik Sampai nanti di akhir hayat kita Dan semoga saja setelah ilmu yang begitu banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi Menjadikan kita lebih baik mulai hari ini Dan juga mengutamakan sholat terlebih dahulu Baru kemudian ibadah-ibadah yang lain Dan diusahakan untuk sholat di awal waktu Bagi laki-laki berjamaah dan di masjid Dan pemirsa demikian Saya Ranti Putriya mohon undur diri Seperti biasa acara ini akan diakhiri satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Andai ku tahu Kapan tiba ajalku Ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku Aku takut Akan semua dosa-dosaku Aku takut